Apakah Anda pernah merasa seperti berjalan di tempat? Mungkin Anda merasa terjebak dan tidak tahu harus bergerak kemana. Tidak perlu khawatir, semua orang pernah merasa seperti itu. Dan solusinya adalah menciptakan momentum positif. Momentum positif datang dari langkah kecil yang konsisten. Ini bisa berarti bangun lebih awal, mencoba sesuatu yang baru, atau hanya berkomitmen untuk melakukan lebih baik setiap hari. Setiap langkah kecil memicu gelombang perubahan. Impian besar bisa terasa sangat jauh dan tidak mungkin dicapai. Tetapi dengan momentum positif, impian tersebut menjadi lebih dekat dan lebih nyata. Ketika Anda merasa bergerak maju, tujuan Anda menjadi lebih mudah dijangkau. Namun, momentum positif bukan hanya tentang mencapai tujuan. Ini tentang merasa lebih baik tentang diri sendiri, meningkatkan rasa percaya diri, dan merasa lebih bahagia dan puas dalam hidup. Momentum positif membantu Anda tumbuh sebagai individu. Tapi bagaimana kita bisa menciptakan momentum positif? Caranya adalah dengan memulai. Mulai dari sekarang, mulai dari kecil. Langkah pertama adalah yang paling sulit, tetapi juga paling penting. Ingat, momentum positif bukanlah tentang kesempurnaan. Itu tentang membuat kemajuan, tidak peduli seberapa kecil. Jadi, jangan takut untuk membuat kesalahan. Justru dari kesalahan, kita bisa belajar dan tumbuh. Pada akhirnya, momentum positif adalah tentang meraih hidup Anda yang terbaik. Jadi, ciptakan momentum positif Anda hari ini dan lihat bagaimana hidup Anda berubah menjadi lebih baik, lebih cerah, dan lebih memuaskan. Selamat mencoba!